Dewan Hakim yang terhormat, Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Dewan Hakim yang terhormat, persepsi perguruan tinggi terhadap mahasiswa atau mahasiswinya sangat mempengaruhi roda penyelenggaraan dan eksistensi atau keberlangsungan perguruan tinggi tersebut. Tidak sedikit lembaga pemerintah tidak melayani masyarakat pendidiknya dengan baik. Asumsi mereka, pemerintahlah yang menentukan keberlangsungan hidupnya bukan masyarakat atau pendidik atau mahasiswanya. Sementara pihak swasta berasumsi mereka melayani dan memposisikan masyarakat atau pendidik atau mahasiswa sebagai pelanggan utama karena mereka sadar bahwa keberlangsungan hidupnya ditentukan oleh mahasiswanya atau pelanggannya. Itulah sebabnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak swasta jauh lebih baik dari yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau perguruan tinggi negeri. Merujuk pada pendapat ahli yang mengatakan bahwa perbaikan terus-menerus, continuous improvement ditopang oleh tiga pilar utama. Yakni yang pertama, berfokus pada pelanggan atau costumer fokus. Yang kedua, perbaikan proses dan keterlibatan secara penuh secara stakeholder terkait. Yang ketiga, pelanggan utama atau main costumer pada jenjang pendidikan tinggi adalah mahasiswa. Jadi, mahasiswa adalah pelanggan utama yang harus memperoleh pelayanan triperguruan tinggi dengan baik. Artinya, semua kegiatan atau penyelenggaraan tri-dharma perguruan tinggi berubah pembelajaran atau riset, kemudian, dan pengabdian atau servis terutama tertuju untuk kepentingan mahasiswa dan mahasiswi tersebut untuk memperoleh kompetisi kelulusan di perguruan tinggi yang lebih baik. Dewan Hakim yang terhormat, namun kenyataannya masih banyak perguruan tinggi di negeri ini, di dunia ini, yang memperlakukan mahasiswa-mahasiswinya bukan sebagai pelanggan utama yang harus disayangi, dilayani, dihormati, dan dibanggakan. Faktanya, masih sering terjadi hubungan yang kurang harmonis antara dosen dan juga mahasiswa. Tidak jarang mahasiswa-mahasiswi diberlakukan kering sentuhan kasih sayang dan cinta kasih tanpa disadari bahwa interaksi kurang menyenangkan tersebut membentuk perilaki mahasiswa-mahasiswanya yang kurang baik. Dikatakan bahwa dosen kurang kooperatif terhadap mahasiswa. Itu adalah fakta yang terjadi di perguruan tinggi di bangsa ini. Perguruan tinggi ternama dan prestisius di banyak benua memberikan pelayanan dan berbagai insentif kepada mahasiswa-mahasiswi. Tidak sebatas ketika mereka bersatu sebagai mahasiswa-mahasiswi aktif saja. Mereka tetap mendapat pelayanan dan insentif dari alamaternya di saat mereka sudah menjadi seorang sarjana, magister, atau dokter sekalipun. Dari urayan di atas dapat dikatakan bahwa ternyata perguruan tinggi yang baik dan berkualitas di belahan dunia ini adalah perguruan tinggi yang memposisikan dan memperlakukan mahasiswa-mahasiswinya sebagai seorang pelanggan utama. Karena memang hakikatnya itulah yang terjadi di dunia pendidikan kita. Dewan Hakim yang terhormat, status quo mengatakan bahwa komersial tidak hanya terjadi di perguruan tinggi suasa saja, tetapi juga di perguruan tinggi negeri. Hegemoni, pendidikan di perguruan tinggi, faktanya belum menjadi sebuah bukti-bukti nyata dari hasil pendidikan di negeri ini, di dunia ini. Ini terbukti dari bahwa maraknya perguruan tinggi suasa yang melahirkan perguruan-perguruan baru untuk meningkatkan kultur pendidikan yang ada di negeri ini. Perlu diketahui bersama bahwa kenapa penting sekali terjadi persaingan pendidikan di perguruan tinggi. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat kenapa perguruan tinggi harus bersaing. Dan salah satu, akibat dari persaingan itu munculnya sebuah hegemoni pendidikan yang ada di perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Yang pertama adalah, tidak dipungkiri bahwa hari ini di pasar kerja, lebih banyak diminati seberdaya manusia yang berhasil dari lulusan-lulusan perguruan tinggi yang ternama, yang bagus. Yang ini menuntut sebuah kewajiban dari perguruan tinggi swasta untuk berupaya lebih ekstra untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di perguruan tinggi swasta. Maka tidak heran, tidak sedikit bahwa hari ini perguruan tinggi swasta lebih mencari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan hegemoni mereka di pendidikan mereka, meskipun melalui jalur-jalur dikomersialkan dari bahasa-bahasa tersebut. Maka saya mengatakan bahwa komersialitas tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi swasta saja, tapi juga perguruan tinggi negeri. Padahal faktanya hari ini, perguruan tinggi negeri lebih mendapatkan privilege yang lebih dari pemerintah, karena mereka badan pendidikan resmi dari pemerintah. Sedangkan bagaimana ada perguruan tinggi swasta yang ada di negeri ini? Dewan Hakim yang terhormat. Selanjutnya adalah kita perlu sadar bahwa, mahasiswa adalah calon generasi penerus bangsa, yang perlu diberikan privilege, yang perlu diistimewakan oleh perguruan tinggi. Maka debat ini saya mengatakan bahwa, pendidikan harus, perguruan tinggi harus menjadikan mahasiswa sebagai salah satu konsumen yang diutamakan. Pendidikan di perguruan tinggi harus menunjang bagaimana mahasiswa bermetafor-mursa dengan baik, dirayani dengan baik, disentuh dengan hatinya, dilakukan dengan fasilitas yang memadai. Maka secara langsung pendidikan di negeri ini akan lebih baik. Dewan Hakim yang terhormat. Yang kedua, fasilitas yang memadai begitu menunjang hasil pendidikan kita. Hari ini pendidikan kita didasari pada fasilitas yang kurang memadai. Maka perlu adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh pendidikan, tidak hanya swasta ataupun negeri, terkhusus kepada mereka-mereka swasta, untuk meningkatkan hasil pendidikan mereka. Dewan Hakim yang terhormat. Kami mengatakan bahwa pendidikan di perguruan tinggi negeri hari ini tidak mewakili pendidikan yang ada di bangsa ini, di dunia ini. Karena memang hakikatnya persaingan pendidikan antara negeri dan swasta jadi sebuah keniscayaan yang harus terjadi sebagai salah satu upaya yang perlu meningkatkan dunia pendidikan yang ada di bangsa ini, yang ada di Dewan ini. Dewan ini mengatakan bahwa hari ini swasta lebih memporsir keadaan. Tetapi faktanya tidak, bahwa hari ini pendidikan swasta menjadi pesaing yang terlalu penting bagi pendidikan negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di bangsa ini. Dewan Hakim yang terhormat, sekali lagi saya mengatakan bahwa penting sekali perguruan tinggi yang baik dan berkualitas di belahan dunia ini adalah perguruan tinggi yang memposisikan dan memperlakukan mahasiswa-mahasiswinya dan alumninya sebagai pelanggan utama dalam dunia pendidikan. Terima kasih.